Tetapi dari aspek persepsi yang belum pernah orang melihatnya, apa itu? Dari mana ide ini bisa berkembang? Ide ini artinya gini loh, ide ini sebenarnya lebih singkat daripada tema sebenarnya. Saya mau bikin film mengenai pembantaian PKI. Oke, semua orang juga, ah sudah banyak orang membuat film itu, ngapain kamu bikin film itu lagi? Tetapi dari aspek persepsi yang belum pernah orang melihatnya, apa itu? Traumatis, sudah banyak filmnya. Dikucilkan dan dikurung dan dicuekin sama sosial, sudah banyak filmnya. Apa yang belum? Nah, Anda pikir sendiri. Saya dulu pernah menolak untuk membuat film di Aceh, waktu tsunami. Karena semua orang bikin film untuk tsunami. Tetapi saya memilih tidak memfilmkan itu. Karena apa? Satu, saya waktu itu mencari persepsi yang belum pernah di filmkan orang-orang saat itu. Orang-orang sibuk mengabadikan film itu dari segi kehancuran, dari segi kehilangan saudara dan segala macamnya, kematian dan segala macamnya. Tetapi saat itu saya ingin mengecek seberapa banyak rumah sakit jiwa setelah peristiwa itu. Saya pikir akan bertambah banyak. Karena apa? Saat itu saya pernah melihat seseorang yang dia minum air putih di gelas aja. Dia lihat air itu paranoid gitu. Parnoknya minta ampun gitu loh. Seperti trauma melihat air gitu loh. Padahal itu air minum gitu loh. Dan dia selalu tiba-tiba lihat ke atas, ke atas pohon gitu loh. Itu aja yang dia perhatikan. Dan dia bengong gitu loh. Bengong. Artinya, waktu itu saya ingin membuat sebuah trauma bagi masyarakat Aceh. Atas peristiwa itu. Ini yang paling susah diobatin. Traumatisnya ini. Sampai mereka melihat air aja itu takut. Mandi aja mereka gak ada yang mau. Oke. Berapa jumlah pasien rumah sakit jiwa di saat itu? Pasti bertambah. Terus, yang paling saya sesalkan. Kalau saya sebagai filmmakernya. Saya akan melihat sebuah realita. Kok ada orang seperti ini ya. Lihat air itu sampai kayak gini ya. Berarti hebat sekali ombak tsunami itu. Sampai dia bikin seperti ini stressnya. Sampai pikiran sehatnya hilang gitu loh. Nah, kalau di timur-timur dulu saya masih bisa memaki-maki ini. Gara-gara si ini nih yang menghancurkan. Jadinya gue kayak gini gak bisa pulang bla bla. Ada sesuatu yang saya maki-maki gitu loh. Untuk menampiaskan kekesalan saya. Tetapi kalau tsunami Aceh, siapa yang saya maki-maki? Gak ada. Balik-baliknya kita akan meresapi dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Kita melihat keagungan Tuhan yang besar. Kita menjadi kecil. Bla 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 bla. Mungkin saya juga akan terbawa emosional ke arah sana juga. Sering-sering melamun berdua dengan tokoh yang saya supting. Dia melamun karena air. Saya melamun karena dosa-dosa saya mungkin. Itu akan berdampak kepada diri saya. Nah, kembali kepada tema. Ide itu cuman segini. Tema itu segini. Nanti Anda kembangkan jadi segini. Terus Anda desainlah segini. Durasi Anda maunya berapa? 30 menit. Ya, bikin porsi 30 menit. Jangan panjang. Nanti dipendek-pendekin. Jangan. Untuk cerita 30 menit. Kalau untuk film fiksi, mereka patokannya kepada jumlah scene. Atau jumlah halaman skenario. Kalau filmnya untuk satu jam. Itu skenario-nya halaman-nya ada berapa. Atau jumlah scene-nya berapa. Itu patokan mereka. Mereka masih enak. Bisa hitung timers. Dialog. Soalnya by design kan. Kalau film dokumenter kan enggak. Anda paling bisa berpikiran. Oke, saya mau fokus kepada dia berusaha untuk cari kerja. Oke, mengenai dia ke rumah, familinya, lebaran ini, liburan, kemana-mana. Enggak perlu Anda syuting itu. Anda fokus kepada itu. Oke, siapa yang mendukung dia untuk mencari kerja? Apa problemnya? Seperti apa hasilnya nanti? Dia dapat kerja apa enggak? Udah. Seputar itu saja yang Anda pikirkan. Jangan yang lain-lain. Itulah namanya film dokumenter kalau mendesain. Jadi, sebenarnya satu api ini akan bisa menyebar. Tetapi Anda mengatur agar api ini enggak melebar kemana-mana. Anda yang mengatur. Anda yang harus dijagain, dibatasin gitu loh. Ya, biar enggak melebar kemana-mana ceritanya. Boleh melebar kemana-mana. Asal Anda konsisten di dalam editing nanti. Anda harus rela itu dibuang. Tetapi yang paling masalah adalah ketika Anda bermain-main ke sebelah dan menarik dikit, dikit doang. Anda jadi enggak rela untuk dibuang di editing sehingga Anda paksa-paksakan. Sehingga yang nonton juga. Ini film mengenai apa sih? Ada tsunami. Tiba-tiba kok ada rumah makan padang. Lagi makan. Terus, udah gitu doang. Ada rumah makannya. Padangnya. Terus, abis itu balik lagi. Ceritanya mengenai tsunami lagi. Apa hubungannya ya? Kan gitu ya. Jadi, sebenarnya membuat tema itu seperti itu. Anda yang mendesain. Sebenarnya untuk film dokumenter, mendesainnya itu Anda sudah bisa mulai dari awal. Tetapi ingat, itu cuma 60%. Jadi, jangan dibawa percaya juga. Bahkan, saya bingung dengan ada istilah skenario dalam film dokumenter. Bahkan, mereka sudah bisa mendetailkan visual dan audionya. Kira-kira dia mau ngomong apa nih? Sudah ada. Sampai ininya detailnya. Sampai dia pakai baju apa. Segala macamnya. Segala macamnya. Berarti Anda mengatur mereka semua gitu loh. Pertanyaan saya, kenapa enggak bikin film fiksi gitu loh. Film dokumenter itu yang paling serunya adalah. Ketika Anda masuk ke sebuah lokasi. Anda cuma berbekal segini. Masuk ke lokasi. Anda pulang-pulang dapat segini. Itu yang paling menarik dalam film dokumenter. Film dokumenter, kita tuh. Jekannya ini seperti apa endingnya. Kita belum tahu. Sampai kita tahu, paham. Ini ternyata endingnya. Ini ternyata endingnya. Ending itu tidak bisa kita tebak. Contoh lagi nih. Saya mau syuting orang ini mau bekerja. Dapat apa tidak dia pekerjaannya. Bagaimana saya bisa menulis di skenario. Dia dapat kerjaan di kantor A. Padahal realitanya dia enggak ditolak di kantor A. Akhirnya dia buka bengkel sendiri. Wira usaha. Gara-gara dia dapat ilham dari si tukang ojek sepeda misalnya. Nah, kalau Anda berkukuh untuk sesuai dengan skenario. Anda paksa-paksain dia harus dikerima di perusahaan itu. Waktu saya membuat film Help is on the Way. Mengenai TKW ini. Saya enggak memprediksi satu orang yang namanya Sukma ini. Akan cepat berangkat. Baru hitungan satu minggu saya syuting. Dia sudah berangkat. Dan saya enggak siap waktu itu. Saya belum dapat gambar dia A, B, C, E, D-nya. Akhirnya saya relakan juga cerita dia itu. Agak di opening udah berangkat gitu loh. Nah, yang satunya. Lamanya minta ampun. Sembilan bulan enggak berangkat-berangkat. Akhirnya durasi syutingnya pun sembilan bulan. Kalau seandainya dua bulan, tiga bulan. Ketika saya udah penuhi semua gambar saya. Ada scene keluarganya. Scene ininya. Scene-nya udah komplit. Oke, baru berangkat. Itu enak. Sembilan bulan belum berangkat. Sampai saya bengong. Gimana caranya dia berangkat ini? Tungguin, tungguin. Akhirnya apa? Rasa hopelessnya ini yang kita goreng gitu loh. Kita main-mainkan buat drama penonton. Akhirnya sampai film ending pun. Dia baru keterima berangkat ke Taiwan. Karena itu saya enggak berani mengambil satu tokoh di dalam film Help is on the way. Karena saya enggak bisa pegang satu tokoh ini dengan akurat. Dulu saya pernah, awal-awal syuting Help is on the way. Saya pegang satu tokoh ini. Syuting berjalan mulus. Oke. Blah, blah, blah. Minggu kedua suaminya tidak setuju di syuting. Bongkar lagi semuanya. Karena itu saya enggak berani ambil satu orang. Saya harus ambil minimal tiga orang. Atau maksimal tiga orang. Dan tiga orang ini harus berlainan karakter. Ada yang giat, ada yang males, ada yang kurang sempurna untuk seorang pekerja TKW yang ke Taiwan. Dan tiga-tiganya adalah persahabatan. Akhirnya jadi menarik film itu. Topeng monyet pun. Saya enggak berani ambil satu orang toko. Karena apa? Saya enggak bisa pegang dia. Ketika saat saya riset, dia lagi nganggur-nganggurnya pengen bekerja. Ketika duit sudah turun dan dimulailah syuting, dia udah jadi tukang ojek. Saya tanya, kenapa kamu jadi tukang ojek? Udah males gitu-gituan mas. Mending ojek motor lebih keren. Artinya riset pun itu masih 50-50. Itulah. Artinya apa? Percuma kalau kita menghayalnya terlalu jauh. Tetapi realita yang Anda dapat tidak sebagus itu. Tetapi Anda harus ingat, apapun yang terjadi di lokasi, cerita apapun yang Anda dapat di lokasi, walaupun tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda inginkan, cobalah Anda berpikir merenung. Ini lebih bagus daripada yang saya konsepin di awal. Jadi ceritanya arahnya ke sini ternyata. Seperti film Darling is Darling, saya tidak menyangka kalau ada unsur agama masuk ke dalam film itu. Kalau tidak ada telpon dari Kiai, yang Kiai telpon ke Jaham. Kalau seandainya peristiwa itu tidak ada, berarti tidak ada agama sama sekali di film itu. Dan saya juga saat itu juga belum tahu ending filmnya ini harus kemana. Ketika saya ikutin terus sampai ini menaik, sampai agama deng-deng-deng-deng-deng. Disinilah film berhenti. Saya sudah bisa memutuskan. Disinilah cerita ini berhenti. Tetapi saya syuting itu bisa kembali lagi di saat editing. Setelah dinilai ada beberapa shot atau adegan yang lupa dulu saya ambil. Jadi cerita dalam film dokumenter itu bukalah pikiran Anda untuk perkembangan perubahan itu. Itu yang paling terpenting. Ketika Anda membuat sebuah yang pasti, di dokumenter itu tidak ada yang pasti. Realita hari ini saya bisa hidup, besok saya mati. Tidak tahu. Besok kiamat pun kita tidak ada yang tahu. Tetapi film fiksi itu by konsep, by desain. Itu bisa pasti. Realita tidak bisa pasti. Terima kasih telah menonton.